Oke teman-teman, kali ini kontennya kita mau bikin dagger pisau Pisau sama dagger sama enggak ya? Menurut kalian sama enggak pisau sama dagger? Kalau dagger itu yang didesain untuk berperang ya Untuk to killing Kalau pisau ya buat pisau dapur Nah buat kalian semua Kalian tahu enggak sih dengan game ini Game ini tuh dulu ada di Indonesia tahun 2004 kalau enggak salah Sampai tahun 2010 mereka menutup layanannya karena license-nya habis Tapi buat kalian yang masih mengemari game Tantra Online Kalian sekarang masih bisa main tentunya Di server komunitas ada Tantra Gratis Indonesia Kalian bisa search di Google Tantra Gratis Indonesia Atau di Youtube juga ada Tantra Gratis Indonesia Nah servernya masih heksi sampai sekarang dari tahun 2016 sampai tahun Sampai saat ini dan masih akan terus ada Jadi buat kalian yang mau main Tantra Online Tidak ada kata terlambat, kalian bisa tetap main di Tantra Gratis ya Nah kebetulan kalau kalian lihat ini Di job dagger, job druka atau di job asura ya biasanya yang sering pakai pisau Itu ada pisau level 46 yang namanya suraka Nah ini kayaknya kelihatannya bagus dan aku suka banget Maka Ada rencana untuk membawanya ke dunia nyata Meskipun Ya mungkin agak effort gitu ya Agak susah gitu ya Nah kalau kamu lihat disini Nah inilah dagger suraka Kamu bisa lihat Yang lagi dibawa sama karakterku Raksasa ya Jadi kalau cowok namanya asura Kalau cewek namanya raksasa Nah pisau ini nanti akan kita coba buat Karena kalau beli gak ada kuda source di berbagai media online Tidak ada yang menjual pisau ini Atau senjata-senjata di Tantra Online Gak ada yang jual Jadi kalau kita penggemar berat game ini Maka satu-satunya cara adalah dengan membuatnya sendiri Kita capture Daggernya dari game Kemudian coba kita proyeksikan dimensinya menggunakan Photoshop Nah di Photoshop ini kita coba Ambil view Kemudian coba tak puter-puter Lalu kita cari sudut yang pas Terus kita buat simetri gambarnya Dengan sedikit enhancement atau sedikit editing Supaya kelihatan jelas Teksturnya Nah kalau sudah Kita akan pindahkan ke Corel Draw Untuk tracing outline Nah di Corel ini Hasil dari crop Atau dari kita Memproyeksikan Desain dari Suraka tadi Kita pindahkan ke Corel Draw Untuk kita buat outline-nya Nah outline dari Corel Draw itu Siap kita kirimkan ke laser cutting Nah di laser cutting inilah Kita akan Meminta bantuan untuk memotong Outline kita Lalu setelah itu baru kita kerjakan prosesnya Oke sekarang kita ambil hasil laser cuttingnya Kemarin tak masukin laser cuttingnya Di Citra Jogja Kreasi Di dekat kampus ini Jadi kita ambil dulu ya Sudah jadi Nek kayu Sini punya bahan kayu apa aja mbak Kok jadi bantai aja ya Kayu pinus Oke Montek Oke proses yang pertama Kita akan bersihkan chipnya Jadi ini kalau teman-teman lihat Disini tuh bekas potongannya ini ada chip-chip Nah kita bersihkan dulu Kita gerinda satu-satu dulu Nanti baru kita sambungin ya Untuk peralatan Kita pakai peralatan yang biasa ada di rumah Sudah kita siapkan Ada gerinda Ada las Ada kaos tangan Dan perlengkapan lainnya ya Disini ya Sudah dipersihkan Dan chipnya Tinggal kita akan susun Dan kita sambung-sambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Oke baru-baru dapet segini teman-teman Karena ini kita gerinda pakai manual Pakai tangan ya Ya enggak apa-apa udah lumayan sih Ini nanti kita gigis Sementara ini kita raving dulu Nanti kalau udah mulai kebentuk polanya Terus nanti kita finishing pakai gerinda yang lebih halus Yang separoh baru digambar Yang separoh udah lumayan jadi nih Tinggal finishing Masih jauh pekerjaan bro Gambar yang dihapainya kayak gitu Ini yang hasil karyanya Udah mirip ya Oke sekarang kita bikin bagian tajam dari bilahnya dulu Mungkin enggak usah terlalu tajam ya Karena ini juga material stainless Maksudnya memang enggak kita desain Untuk Buat senjata beneran ya teman-teman ya Kalau mau buat senjata Buat pisau beneran Ya apakah ini nanti bisa tajam Ya bisa aja Tapi kalau mau bisa tajam Untuk bekerja misalnya Pisau yang beneran tajam Bilahnya ini pakai Baca HSS ya Seperti yang Udah tak bilang tadi Ini enggak ini pakai stainless semua Jadi ini kita Ini tadi Ini tadi belum rata di bagian sini Terus udah tak ratain Jadi ini sekarang udah Bentuknya udah rata Karena potongan laser cutting itu kadang Ada yang menceng dikit gitu Ada yang belok dikit Jadi ini Terus ini untuk bagian tajamnya Untuk bagian tajamnya itu Enggak semua sampai bawah sini ya Oh sorry enggak kelihatan Enggak sampai sini Nanti mungkin sampai sini aja Bagian tajamnya Mungkin sampai sini aja mungkin Mungkin sampai sini aja Jadi enggak Enggak sampai Bawah sini Nanti enggak bisa dihasilkan Sampai bawah sini Nanti Waktu kita bikin edge-nya Nanti akan susah Nanti ninggal ini Ini Nanti soalnya harus kita last Jadi jadi satu Jadi ini kita batasin dulu Kayak gini Terus yang sebelah juga sama Kita akan tandain dulu Nah ini terus Bagian sini harus kita garis Teman-teman Ini aku butuhkan garis panjang Ini pakai ini aja ya Pakai gergaji aja Yang ini kita kikis Yang ini kita kikis Terus yang pakai yang sini Kita kikis Oke We're back of the air Sampai-temen We'll be back of the air We're back of the air selamat menikmati 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 oke ini handlenya sudah dilapikan tinggal ngamplas tapi ini sayang ada cacat teman teman kemarin tidak lihat soalnya jadi ini pas ati ya ini pas ati kayunya jadi ati itu empuk biasanya ini pas atinya nih jadi sayang batu aku males ngulang jadi nanti ini kita lem aja pakai lem gigi aja sama serbuk kayu aja nanti untuk finishingnya oke teman-teman ini udah mulai jadi ini gagangnya handle nya kayak gini ya ini belum di finishing ini jadi bulet-buletan yang kemarin kita potong itu kita taruh kayak gini terus ini tak las di ujungnya harusnya kalau mau bagus dibaut sih tapi males jadi ini dilas aja permanen nanti disini dilas sedikit-dikit terus di halusin sama handle nya nanti juga dibentuk dulu handle nya ini belum di finishing udah lumayan ya teman-teman ya udah bentuk kayak suraka ya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati